Intro Assalamualaikum Halo semuanya, selamat datang di channel aku Kali ini aku mau bikin DIY lagi Karena udah lama banget aku gak bikin DIY Jadi kali ini aku mau bikin DIY Face Mist dan juga Setting Spray Kalau kalian gak tau apa sih bedanya Setting Spray sama Face Mist Kalau Face Mist dia dipake sebelum pake make up Jadi dia bisa ngebantu make up kita Jadi lebih aware Dan dia juga bisa mencerahkan dan juga menutrisi kulit Dan ada juga sekarang Face Mist yang bisa melembabkan kulit Sedangkan Setting Spray Dia itu dipakenya setelah pake make up Jadi dia bakalan mengunci make up kita Jadi lebih tahan lama Dan juga bisa ngeblend sama kulit Dan ngeblend sama make up yang lain Make up kita jadi lebih flawless Dan juga kayak DIY gitu Jadi kayak bikin glowing gitu Sebenernya udah banyak banget yang jual Face Mist sama Setting Spray Kalau mau lebih gampang ya tinggal beli aja Tapi selagi kita bisa buat Dan selagi ada bahannya Kenapa enggak kita buat sendiri Nah jadi bahan yang dibutuhin cuma dua aja Yang pertama ini Aloe Vera Gel Aku pake dari Wardah Dan juga Air Mawar Aku pake dari Viva Jadi bahannya cuma dua ini doang Dan juga kita butuh botol spray kayak gini Cara untuk buat Setting Spray sama Face Mist itu ada dua Jadi cara yang pertama kita pake dua bahan ini dulu Nah ini kita masukin ke dalam sini Nah segini aja udah cukup Terus kita masukin yang air mawarnya Ini kira-kira sampai setengah botol ini Nah jadi ini dia hasilnya setelah pakai Si Face Mist atau Setting Spray yang udah kita buat tadi Muka aku jadi keliatan glowing Jadi ini ntar kalau didiemin sesaat Satu sampai dua menit Dia bakalan ngeser Terus bikin muka aku jadi lembab dan glowing Jadi nggak bakalan bikin kering atau kayak berat gitu Nggak Nah jadi untuk cara yang kedua Kita cuma bakalan pake air mawar doang Jadi kalian tambahin air mawarnya itu Kira-kira seperempat dari botol ini Terus abis itu kalian tambahin juga air mineral Air mineral loh ya bukan air putih biasa Jadi kenapa air mineral Karena air mineral itu mengandung mineral Jadi dia bisa untuk merawat kulit Dan juga meremajakan kulit kita Cara yang kedua ini lebih cocok untuk digunakan Pada saat kita udah beraktivitas di luar ruangan Udah lama banget Jadi makeupnya udah kayak lumer kemana-mana Dan kulit kita juga udah kusam gitu Jadi kalau kita pake terus kita semprotin ke muka Itu bakalan jadi bikin muka kita jadi nggak kusam lagi Dan bakalan bikin muka kita jadi seger Dan juga glowing Dan makeup sebelumnya juga bakalan keblend Dan nggak bakalan keki Jadi kenapa aku pake aloe vera gel dan juga air mawar Karena aloe vera gel ini bisa melembabkan wajah kita Dan juga kalau dipake jadi face mi sebelum makeup Dan juga jadi setting spray setelah makeup Dia bakalan kunci makeupnya Dia bakalan nasi kelembaban Dan juga kayak kesan glowing gitu Pokoknya bagus banget Ini untuk dipake sebelum dan sesudah makeup Atau dalam bentuk yang seperti ini Dan kenapa air mawar Karena air mawar ini Dia bisa mencerahkan wajah kita Jadi kalau kita pake ini tuh enak banget Jadi air mawar ini nggak cuma bisa dipake Dengan manual Misalnya pake kapas doang Jadi bisa juga dipake jadi setting spray Atau face mi seperti ini Dan dia juga nggak bikin kesan Jadi bagus banget dipake sebelum atau setelah makeup Jadi setelah didiemin beberapa saat Dia bakalan ngeset kayak gini Jadi ngesetnya tuh jadi glowing kayak gini tuh Nah itu dia DIY atau cara membuat setting spray Dan juga face mi Semoga kalian suka sama videonya Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe Share juga ke temen-temen kalian Siapa tau berguna dan bermanfaat Dan aku bakalan ketemu sama kalian di video selanjutnya Selamat menikmati